Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Depi Nol Sari NIM 18 10 91 23 200 32 Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Lamung Mangkuran Pada video kali ini adalah video ke-6 saya yaitu saya akan mengaparkan tentang Penelusuran artikel dan analisis Baik ada beberapa hal yang akan saya paparkan dalam penelusuran artikel dan analisis berikut ini yang pertama adalah batasan jurnal dan artikel ilmiah yang kedua tentang penelusuran artikel pada jurnal ilmiah nasional yang ketiga penelusuran artikel pada jurnal ilmiah internasional dan yang terakhir adalah tentang analisis artikel ilmiah menggunakan referensi saya akan memasuki pada pembahasan kita hari ini yang pertama yaitu tentang batasan jurnal dan artikel ilmiah batasan jurnal dan artikel ilmiah sebuah publikasi diterbitkan suatu organisasi profesi atau institusi akademik artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris atau artikel yang merupakan hasil dari penelitian maupun secara logis dalam bidang ilmu tertentu kriteria tulisan untuk artikel ilmiah ialah yang memiliki originalitas menarik dan juga up to date nah pada pembahasan yang kedua yaitu tentang penelusuran artikel pada jurnal ilmiah nasional yang pertama adat perpustakaan nasional republik indonesia atau yang sering disebut dengan perpusnas bisa diakses di website irresourceperpusnas.go.id sebelum kita memasuki pada website tersebut kita harus mendaftar keanggotaan secara online dulu di website keanggotaan.pnli.go.id klik pada bagian daftar kemudian lanjutkan daftar isi secara lengkap formulirnya lalu kita harus menyiapkan sebelumnya yaitu SIM atau KTP atau kartu identitas lainnya lalu jika berhasil akan muncul ucapan selamat kemudian coba login ke irresource.perpusnas.go.id dengan nomor anggota dan password yang telah kita punya setelah kita mendaftar tadi lalu yang kedua yaitu peneliti artikel atau makalah atau jurnal ilminya dari lembaga kampus nah kita akan mencontohkan aja seperti misalkan dari universitas diponogoro maka klik jelajah repository kita pun bisa mempersempit institusinya dengan melihat menu sebelah kiri lalu klik logo kampus yang bersangkutan maka akan tampil berbagai lembaga jurnal yang diterbitkan oleh perpustakaan tersebut lalu jika kita ingin mencari artikel atau makalah jurnal ini dari jurnal tertentu maka bisa klik pada lihat jurnal lalu yang keempat jika ingin praktis maka bisa langsung mengetikan kata kuncinya misal kita klik judul paling atas maka akan tampil pada contoh pada gambar di bawah lalu yang keenam bisa mengunduh dengan mengklik logo unduh teks lengkap atau ada logo unduh di ujung kanan atasnya kita bisa mengklik itu juga lalu yang selanjutnya ada portal garuda nah cara kita masuk pada pembahasan ini yaitu tentang portal garuda ini ke dalam website yaitu masuk ke portal garuda dengan klik id.portalgaruda.org maka akan muncul beranda depan tampak seperti gambar di bawahnya lalu yang kedua tinggal menuliskan kata kunci pada kotak pencarian yang ketiga perhatikan bahwa setiap artikel memiliki menu yang sama seperti ada menu abstract menu risk menu bib text menu pdf dan menu original search selanjutnya jika ingin mengunduh full text maka bisa klik pdf kita juga bisa mengklik logo pada kanan atas untuk mengunduh jurnal tersebut yang selanjutnya ada LIPI nah jika kita tidak ingin membaca jurnal bahasa inggris LIPI atau lembaga ilmu pengetahuan Indonesia merupakan lembaga non-kementerian tapi koordinatornya adalah Kementeristek Dikti hampir semua jurnal disini bisa diunduh gratis dengan berbahasa Indonesia selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga yaitu tentang penusuran artikel pada jurnal ilmiah internasional yang pertama ada DOAJ DOAJ merupakan sebuah situs yang memuat direktori jurnal dan artikel ilmiah yang memiliki akses terbuka atau open akses dari seluruh berjuru dunia diluncurkan ini pada tahun 2003 dan tercatat hingga saat ini ada 11.000 jurnal dari 127 negara dan lebih dari 3 juta artikel tersimpan pada situs ini lalu cara mengaksesnya yaitu dengan cara ketik DOAJ dot ORJ lalu klik search seperti pada gambar di bawahnya selanjutnya kita bisa memilih country atau tempat kota yang ingin kita masukkan lalu pada combo box selanjutnya bisa kita pilih Indonesia sebagai tempat mempublikasikannya nah ada list hasil pencarian yang menampilkan judul jurnal ISS dan alamat web dan data pendukung lainnya kita bisa mengklik judul jurnal yang akan dipilih kemudian klik homepack untuk menampilkan halaman web akan memuncul halaman web jurnal yang telah dipilih tadi kemudian klik homepack untuk menampilkan halaman web akan muncul halaman website jurnal yang telah dipilih tadi pada contoh di gambar di bawah ini seperti itu tampilannya nah yang kedua ada Microsoft Academic ini situs yang menawarkan akses pada jurnal Indonesia yang menyediakan data jurnal bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris kita dapat mengaksesnya pada link yang ada di teks berikut dengan mengetik kata kunci di hasil pencariannya lalu selanjutnya ada akademia.idu situs ini cukup terkenal di kalangan para akademisi seperti mahasiswa dosen dan peneliti situs ini umumnya dikenal dengan sebutan jejaring sosial para akademisi untuk berbagi hasil penelitian yang dilakukan mengikuti atau memfollow sesuatu yang memiliki bidang penelitian yang sama dengan kita dan juga sebagai media untuk mempublikasikan karya ilmiah yang telah selesai untuk mendapatkan jurnal pada situs ini kita bisa memiliki akunnya terlebih dahulu dengan cara mendaptar atau mensikronkan dengan akun Google atau Facebook yang telah kita miliki nah cara untuk masuk ke dalam website ini yang pertama ketik dulu nama atau link websitenya nah jangan lupa login melalui Facebook atau gmail kalian lalu akan memasuki menu utamanya nah kemudian klik dokumen dan pilih materi yang ingin kita download sesudah masuk klik download nah kita berhasil telah mendownload hal tersebut jika ingin mendownload menggunakan IDM pastikan kita sudah mendownload IDM terlebih dahulu yang keempat ada research gap hampir semua akademinya menggunakan situs ini merupakan platform media sosial untuk para penanti karena di dalamnya terdapat forum diskusi yang bisa dimelibatkan banyak peneliti dari seluruh dunia situs ini bisa digunakan untuk kita yang mencari referensi jurnal sangat berguna bagi jenjang pendidikan S1 dan S2 tampilan websitenya yang ringan dari akademia website ini berisi jurnal publikasi yang memang tidak terlalu terbuka aksesnya beberapa publikasi membutuhkan izin dari pemiliknya jika ingin digunakan nah selanjutnya ada Google Scholar situs yang sangat mudah diakses milik perusahaan Google ini menyediakan ratusan ribu jurnal imia yang bisa diakses dengan format situs ini menyajikan berbagai macam paper tesis jurnal artikel electronic books atau e-books dan literato imia lainnya secara gratis yang selanjutnya ada pro quiz nah sebagian pangkalan data menyediakan banyak sumber artikel dan jurnal imia dari banyak disiplin ilmu yang bisa dimanfaatkan lalu ada EBSCO nah ini untuk membantu kita mencari atau keperluan tugas kita dan referensi ilminya dari berbagai interdisipliner pendidikan mulai dari kesehatan kepemerintahan hingga kemiliteran semua ada disini lalu ada Science Direct website yang sudah tidak asing lagi di kalangan para peneliti guru dan pekerja profesional ini menyimpan banyak artikel imia yang bisa dibayar dan bisa diakses dengan berbayar lalu yang terakhir ada analisis artikel ilmiah menggunakan referensi nah analisis artikel ilmiah menggunakan referensi ini ada tiga yang pertama yaitu referensi umum referensi umum merupakan sumber informasi utama yang sering membantu pertama kali untuk selanjutnya mencari dan menemukan sumber-sumber ilmiah kebanyakan memiliki indeks daftar penulis judul dan tempat publikasi artikel dan bahan lainnya atau abstrak yang memberikan pingkasan singkat dari berbagai publikasi penulis judul dan tempat publikasi nah berikut ini daftar yang paling umum digunakan bidang pendidikan ada education index cgiz ada re ada psikological abstrak selanjutnya ada sumber primer adalah suatu publikasi dimana peneliti melaporkan hasil penelitiannya penulis mengkomunikasikan temuan mereka langsung ke pembaca sebagian besar sumber utama dalam pendidikan adalah jurnal nah jurnal ini biasanya diterbitkan bulanan atau kuartalan lalu yang ketiga ada sumber sekunder yang mengacu pada publikasi dimana penulis menggambarkan karya orang lain sumber sekunder yang paling umum dalam pendidikan adalah buku pelajaran sebuah buku psikologi pendidikan menggunakan mungkin menggambarkan beberapa study tentang berbagai ide dan konsep dalam psikologi sumber sekunder yang umum digunakan termasuk ensiklopedia pendidikan ulasan penelitian dan buku tahunan untuk informasi rincian tentang penelitian yang telah dilakukan orang lain sumber sumber primar harus dikonsultasikan terlebih dahulu saat ini ada dua cara utama untuk melakukan pencarian pustaka yaitu manual dengan pendekatan kertas tradisional dan elektronik dengan cara komputer mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati